Halo Bapak-bapak, Ternyata Tribuner semuanya yang ada di rumah, apa kabarnya? Senang sekali, saya Rena Semuati bisa kembali menyapa kalian semua lagi tentunya di Persib Update. Nah ada kabar apa saja dari Persib Bandung pada hari ini, saksikan selengkapnya. Kabar pertama, Persib Bandung akan menghadapi laga pekan keempat Liga 1 2024-2025 melawan PSM Makassar di Stadion Batakan pada Rabu 11 September 2024. Head-to-head antara kedua tim, khususnya di kompetisi resmi ini, mencatatkan mau Bandung tidak pernah menang dalam 4 pertemuan terakhir melawan Juku Eja. Jadi Kusnandar CS juga selalu kebobolan banyak ketika bertandang ke markas PSM. Kendati demikian, rekor pertemuan tersebut tidak berarti bagi pelatih Boyan Hodak karena ia mempunyai catatan yang bagus ketika menghadapi mantan timnya yang pernah diarsiteki pada tahun 2020. Pada ajang EFC Cup 2021, tim Kuala Lumpur City FC Asuhan Boyan Hodak menahan imbang PSM 0-0 dan mengalahkannya dengan skor 5-2 di Stadion Kuala Lumpur Football. Saat pindah ke Persib, Hodak sempat sekali menghadapi PSM di Liga Resmi pada 4 Desember 2023 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan kedua tim bermain sama kuat dengan hasil imbang 0-0. Pada pertemuan terakhir Hodak di ajang turnamen pramusim Piala Presiden 2024, anak-anak asuhnya juga menaklukan PSM dengan skor 2-0. Catatan tersebut tentu menjadi modal kepercayaan diri bagi Boyan Hodak dalam menghadapi sang pemuncak la semen sementara. Beralih ke berita berikutnya, back Persib Bandung Gustavo Franca menyebut dirinya telah menganalisis penuh gaya permainan PSM Makassar. Menurut back asal Brazil itu, hal yang perlu lebih dipersiapkan adalah kesiapan diri. Gustavo Franca harus memastikan dirinya dan tim siap bertarung di arena pertandingan melaksanakan tugas sesuai instruksi pelatih. Franca ingin membawa Persib kembali ke jalur kemenangan setelah tertahan dua kali oleh Dewa United dan Arema FC. Tidak peduli ia akan bermain kandang atau tandang, hasil maksimal tetap menjadi target Gustavo Franca dan kawan-kawan. Sebagai pemain belakang, clean sheet belum bisa dipersembahkan oleh Franca dan kawan-kawan. Ya, Persib selalu kebobolan dalam tiga laga pembuka Liga 1 2024-2025. Bang Bandung selalu bobol oleh situasi set-piece dan umpan silang. Gustavo Franca harus memastikan itu tidak terjadi lagi saat nanti melawan Juku Eja. Beralih ke berita lainnya, mantan pelatih Persib Bandung Luismia digugat ke pengadilan arbitra seolahraga atau CAS. Situs resmi CAS memuat kasus antara Persib Bandung versus Luismia pada Senin 9 September 2024 dalam list hearing dengan nomor pengaduan CAS 2024-A-10507. Penyebab spesifik dari kasus tersebut sejauh ini belum diketahui. Namun, diduga sang pelatih asal Spanyol tersebut melakukan pelanggaran kontrak. Adapun pelatih asal Spanyol itu memutuskan untuk mundur dari jabatannya di Persib Bandung pada 15 Juli 2023. Luismia mundur sebelum genap setahun membesut Persib. Eks pelatih Timnas Indonesia itu diangkat pada 22 Agustus 2022. Alasan mundurnya sang pelatih yakni karena ada keluarga yang sakit. Manajer Persib, Umum Mutar, pernah memberikan keterangan tambahan bahwa Mia harus pulang ke Spanyol untuk menunggu orang tuanya yang sakit. Manajemen Persib sejatinya menawarkan Luismia untuk mengambil cuti. Namun, mantan pemain Real Madrid itu memilih untuk pulang dan menegaskan tidak akan kembali ke Persib Bandung. Luismia sendiri mengarsiteknya Persib Bandung selama satu musim dengan catatan rekor 15 raga tidak terkalahkan secara beruntun. Nah itu dia tadi Boboto dan Tribuners informasi terkini seputar Persib Bandung. Kalau misalnya kalian belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirabon.com, dan tribunperiangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Rena Sukmawati, pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!